Gara rumpul kumpul Lur, kali ini ada yang seger lagi Seperti yang ada yang kemarin Tapi kali ini lebih unik, lebih enak, lebih nikmat, lebih nampol Kalian wajib coba karena ini recommended banget Apalagi kuahnya dan juga pempeknya Ini dia nih, pempek terasi merah yang Kalian harus coba untuk cara membuatnya Yuk simak terus channelnya Kita sediakan satu gelas air Dan kita masukkan satu keping terasi Langsung kita larutkan untuk terasi dan airnya Nah seperti ini Jangan lupa kita masukkan satu sendok teh garam Satu sendok teh kaladu bubuk Satu sendok teh merica bubuk atau ladaku Dan langsung kita aduk-aduk Sampai larut semuanya bahan-bahannya Dan langsung kalau udah larut kita masukkan untuk Ini dia, tepung terigu sebanyak 7 sendok makan Ini untuk 2-3 porsi Untuk pempeknya Ini pempek terasi ini benar-benar unik Belum ada dimanapun Dan waktu aku mencoba ini benar-benar enak, nikmat Wajib kalian coba, recommend banget Bisa jadi buat cemilan ataupun ide jualan, ide bisnis Karena belum ada Dan ini enak dan nikmat banget Ini langsung kita larutkan Kita masak di api yang sedang-sedang aja Sampai menjadi bubur Sampai mengental untuk tepungnya Seperti ini Nah, seperti ini Kemudian diamkan sampai dingin Oke Matikan kompornya Jangan lupa Kalau udah dingin Seperti ini ya Kalau udah disentuh dingin Kita masukkan 1 butir telur Telur ayam Langsung kita aduk-adukan Sampai Menyatu Nah, diaduk-aduk seperti ini Kemudian kita masukkan 10 sendok makan untuk tepung tapioca atau kanji Ya 10 sendok makan ya Bila udah 10 sendok makan Langsung aja kita akan aduk-adukan Aduk rata gula galoh sampai Kegalohkan semuanya ya Tepungnya Dan Oke Kita akan uleni aja pakai tangan Ini aku udah Ini aku udah cuci tangan ya Untuk dulur-dulur semua nih Oke Langsung aja pakai tangan Kita uleni Sampai Kalis dan dapat Dibentuk-bentuk ya Dapat dicetak Nah Seperti ini Nah Sekarang kita buat Untuk isian Untuk Pempek kapal selamnya Kita Kocokin Untuk 1 butir telur Dengan Sedikit garam Kaldu bubuk Dan juga merica bubuk Dikocok Lepas aja pakai tangan Sampai berbuih-buih Seperti ini ya Kalau udah Kita sekarang Cetak-cetak Untuk adonan Pempek Pempek Terasinya Ini kita Bikin Yang panjang ya Lenjar Seperti ini Dan kemudian Kita Buat lagi Yang panjang juga Ini aku Buat juga Yang Pempek Yang bulat Dan juga Yang gepeng Dan aku Aku akan Buat Yang Kapal selamnya Ini Kita Buat-buatkan Langsung Ditoblos Untuk Yang tengahnya Dan pipihkan Sisinya Sehingga Membentuk Topi Nah Seperti ini Kemudian Kita isi Untuk Tengahnya Dengan Kocokan Telur Secukupnya Langsung Kita Sisi Sama Sisinya Kita Satukan Sehingga Membentuk Kapal selam Seperti ini Bentuk-bentuk Semua Adonannya Seperti ini Kalau udah Dibentuk-bentuk Langsung Kita Sediakan Air Satu Gayung Cukup Dan Kemudian Kita Masukkan Untuk Minyak Goreng Sedikit Aja Ini Untuk Merebus Pempeknya Oke Kita Didihkan Sampai Benar-benar Mendidih Dengan Api Yang sedang Aja Ataupun Bisa Api Yang Besar Kita Masukkan Ini Untuk Kapal Selam Tenggelam Keralam Air Langsung Kita Masukkan Yang Kapal Selam Terlebih Dahulu Kemudian Masukkan Lagi Masukkan Yang Bulat-bulat Ya Ini Kalau Gak Salah Adaan Yang Gepeng Juga Ini Ya Masukkan Yang Panjang Yang Langer Juga Dimasukkan Ini Semuanya Kita Masak Sampai Mengapung Kepermukaan Dan Ukurannya Jadi Lebih Besar Ya Bisa Dilihat Nah Kalau Ukurannya Sudah Mengembang Besar Mengapung Kita Bisa Angkat Dan Kita Tiriskan Ya Ini Dia Yang Sudah Kita Tiriskan Dinginkan Langsung Kita Masukkan Untuk Minyak Goreng Kedalam Wajan Kita Akan Menggoreng Pempeknya Langsung Kita Masukkan Untuk Kapal Selam Kita Masukkan Semua Jenis Untuk Pempeknya Dimulai Yang Bulat Gepeng Langer Ini Yang Langer Aku Potong Potong Juga Ya Ini Kita Masak Dari Minyak Yang Panas Dan Juga Api Yang Kecil Sedang Sedang Aja Jangan Terlalu Besar Nanti Cepat Untuk Gosong Ya Takutnya Ini Jangan Lupa Untuk Dibulak Balik Kalau Udah Keping Kemasan Langsung Aja Kita Angkat Ini Dia Ini Aku Punya Satu Buah Timun Dan Kita Akan Iris Iris Untuk Topping Ya Ini Udah Di Jukonya Ini Aku Pakai Yang Kemarin Persediaan Yang Kemarin Masih Ada Langsung Aja Kita Kucur Kita Masukkan Aja Kedalam Pempek Ini Dia Udah Jadi Untuk Pempek Dari Terasi Merah Yang Unik Dan Pastinya Ini Enak Banget Untuk Kuah Jukonya Juga Segar Banget Asam Pedas Segar Guri Nikmat Ini Dia Kalian Benar Benar Wajib Coba Oke Kita Coba Nih Untuk Yang Pempek Rencernya Yang Dipotong Potong Dengan Kuahnya Dan Juga Irisan Mentimun Benar Benar Ini Perpaduan Yang Hakiki Banget Ini Untuk Pempek Pempek Itu Terasi Dan Juga Lembut Banget Terasinya Itu Enggak Terlalu Enek Dan Nikmat Bagian Depan Cita Terasi Wajib Bikin Ini Pempek Terasi Ini Pempek Terasi Juga Unik Banget Belum Ada Dimana Mana Dan Kalian Bisa Buat Jemilan Ataupun Jualan Bisnis Kalian Dimanapun Kalian Berada Tuh Bisa Dilihat Ini Yang Pempek Bulet Tuh Untuk Dalamannya Itu Matang Palipur Dan Kita Makan Lagi Oke Terima kasih Buat Dulu Dimanapun Kalian Berada Yang Sudah Pantengin Dari Awal Sampai Pertanggahan Sampai Akhir Pokoknya Yang Gaspul Mudah Mudah Kalian Selalu Dimanapun Kalian Berada Dalam Lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Selamat Selamat